Halo teman-teman selamat datang kembali di channel update resno di video kali ini saya akan kembali lagi memberikan sebuah tutorial dan untuk kali ini tutorialnya adalah cara mengembalikan akun google yang hilang karena hp di reset pabrik jadi teman-teman kalau punya hp android seperti ini dan dilakukan reset pabrik ataupun di reset jarak jauh teman-teman secara otomatis akun google beserta datanya itu hilang apalagi jika teman-teman itu lupa sani dari akun google nya maka langsung ke tahap proses pemulihan akun google nah kita pulihkan akun google nya biar nanti bisa digunakan lagi dan disini teman-teman kita setup dulu ya jadi kalau hp di reset pabrik itu tampilannya akan kurang lebih seperti ini tergantung hp nya ya kita kembali ke awal lagi seperti menggunakan hp baru jadi harus di setup ulang nah ini langsung aja saya setup dulu ya disini kita mulai aja oke Indonesia ya ini secara ketentuan kita pilih nah teman-teman ini kita konekkan ke wifi ya yang kita gunakan sebelumnya saya menggunakan wifi ini saya akan konekkan ke sini lalu disini saya akan masukkan dulu sandinya ya saya masukkan oke sudah saya masukkan sandinya langsung aja kita hubungkan biar dia konek dulu ya nanti baru kita lanjut nah ini proses ke menyiapkan ponsel ya kita tunggu oke teman-teman jadi disini kita masuk ke opsi salin aplikasi dan data ya ini kita perlu akun google nya tapi disini karena lupa ya kita pilih aja jangan salin dulu jadi bisa dilakukan nanti dilakukan sinkronisasi ketika akun google nya itu berhasil dipulihkan teman-teman berhasil kita kembalikan lagi berhasil kita login kan lagi ini kita tunggu dulu ya jadi di awal ini kalau kita melakukan koneksi internet ya itu pasti akan melalami beberapa proses ya dan prosesnya itu lama teman-teman ya nah ini kita diminta login ke akun google ini kita lewati aja karena proses mengembalikannya tidak akan dari sini ya saya akan menggunakan cara yang berbeda ini kita lewati aja kita tunggu nah ini kita pilih lainnya lalu kita pilih lainnya lagi dan kita pilih setuju ini kalau setup hp baru kurang lebih seperti itu teman-teman ya nah teman-teman disini kita diminta kita menyetel pin ya jadi disini kalau yang munculnya pin bisa gunakan pin atau menggunakan opsi lainnya misalnya menggunakan sidik jari ataupun penggunaan wajah itu bebas ya teman-teman nah disini saya akan setup ya seperti sebelumnya saya akan menggunakan pin yang sama sebelum HP ini direset ya biar aman aja teman-teman ya kita setup dulu disini oke sudah saya masukkan pinnya lalu kita pilih berikutnya disini nah kita masukkan ulang oke langsung aja kita konfirmasi jadi ini masukin pinnya dua kali teman-teman ya nah teman-teman ini ada aplikasi yang bawaannya teman-teman ya yang bisa langsung di download ya ini saya tidak akan download ya oke jadi saya akan default aja kita oke disini kita tunggu ya oke langsung kita pilih disini nah kita tunggu sebentar lagi nih prosesnya selesai masuk ke tampilan homescreen jadi kalau untuk setup HP tampilannya memang beda-beda ya tapi kalau kita tinggal mengiyakan aja mau konek ke wifi di awal atau tidak mau login kan akun juga di awal atau tidak itu pilihan kita aja teman-teman ya ini kita tunggu ya ini kita membuktikan bahwa akun juga ini tuh sudah direset teman-teman ya udah direset pabrik jadi murni tidak ada akun juga disini jadi ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang bilang mungkin bertanya Wah itu HPnya nggak direset tuh bohongan ya settingan ini kita buktikan seperti ini aja jadi biar tidak ada lagi komen-komen yang seperti itu Oke ini kita setting dulu untuk layarnya ya Hai jadi biar lama ya Hai tampilan Madian dia Hai nah nih waktu tunggunya ini saya ganti 10 menit ya jadi biar nggak redup dia saat video ini tuh dibuat teman-teman Oke saya sekarang kita ke tahap untuk mengembalikan akun Google yang hilang ya karena sudah direset pabrik ya teman-teman teman-teman tandanya kalau HP direset pabrik itu seperti tadi kita harus melakukan setup dari awal ya lalu di Google sini itu Hai apa namanya tidak ada akun Google-nya satu pun ya Nah ini teman-temannya gampang banget ya ngeceknya Oke sekarang kita ke Chrome kita coba pulihkan nah ini Chrome-nya juga baru ya jadi harus kita set up juga dari awal nah ini kita pilih lain kali teman-teman ya nggak ada ada akun Google-nya kalau ada akun Google-nya pasti muncul di sini teman-temannya kita pilih lain kali Hai kita tunggu Hai lain kali Oke saya akan mengembalikan akun Google yang hilang ya karena HP direset ini menggunakan bersekerum seperti teman-temannya ini set upnya clear semuanya bersih ya tapi untuk proses pemulihan ini teman-teman saya menggunakan jaringan yang biasanya digunakan menggunakan HP yang sama juga dan berada di lokasi yang sama juga teman-teman ketika pun ini biasa digunakan nah disini kita langsung masuk aja kita ketikkan disini pemulihan Hai atau temannya langsung nih paling atas karena paling banyak dicari pemulihan akun Google lalu kita disini pilih yang paling atas yaitu cara memulihkan akun Google atau Gmail anda Hai Oke selanjutnya disini kita di bagian lupa sandi disini nah ini ada memulihkan akun Google atau Gmail anda kita gunakan link ini untuk proses mengembalikan ataupun memulihkan akun Google kita yang hilang ya lupa sandi tersebutnya nah di pemulihan ini teman-teman saya akan masukkan alamat emailnya karena alamat emailnya saya masih ingat tapi sandinya yang bermasalah teman-teman ya Oke kita masukkan dulu disini Hai nah ini getar ya belum saya matikan juga enggak apa-apa teman-teman ya biar rame video ini ini adalah emailnya treksnopertama.gmail.com saya akan pilih selanjutnya Hai jadi akun Google ini itu teman-teman ya yang pertama adalah saya lupa sandi yang kedua disini itu terkait dengan nomor telepon pemulihan teman-teman nah kadang-kadang yang jadi masalah tuh begini teman-teman saat kita mencoba memulihkan akun Google yang hilang lalu apa namanya kondisinya di reset lah seperti itu ya aku juga mau ditemukan kalau lupa bisa kalau misalnya masih ingat alamat email seperti ini juga bisa teman-teman ya Nah teman-teman bisa lihat disini ya di pemulihan ini sama Google itu diarahkan langsung ke opsi coba cara lain ya tidak diarahkan ke lupa sandi teman-teman ya Nah ini jadi ada kondisi yang muncul lupa sandi ada yang muncul coba cara lain seperti ini ya enggak masalah teman-teman ya sebenarnya kalau yang muncul coba coba cara lain ini itu Google langsung mendeteksi bahwa di akun Google ini pada dasarnya itu ada keamanan akun Google yang aktif jadi mau dipulihkan verifikasi dulu keaman akun Google nya seperti itu teman-temannya ini kita pilih coba cara lain Hai Nah teman-teman ya langsung diarahkan bisa lihat di sini nih langsung diarahkan ke pemulihan seperti ini lalu kita bisa lihat di sini ya langsung diarahkan untuk mendapatkan kode verifikasi dan nomor teleponnya di sini teman-teman ya tidak ditampilkan sama Google kenapa karena Google tahu akun Google nya tidak ada di HP ini ya HP ini masih baru clear bersih jadi kalau kita memang pemilik akun Google ini seharusnya kita nomornya itu masih ada di sini ya masih ada di SIM di sini dan kita juga ingat nomor HP kita berapa ini Google ngecek sudah dari sini teman-teman ya Oke ini kita ganti dulu karena kita tinggal di Indonesia Indonesia kita cari di sini plus 62 plus 62 ini dia oke teman-teman ya ini tampilannya seperti ini oke di sini teman-teman ya jadi kita langsung aja di sini eh memasukkan nomor teleponnya ya kita masukkan nomor telepon jadi kalau mungkin teman-teman bang nomornya udah nggak aktif nomornya hilang coba teman-teman jika masih baru ya datang aja ke gerai atau kegerapari tergantung nomor teleponnya itu pakai kartu apa aktifkan dulu nomor teleponnya teman-teman ya jadi jika bisa diaktifkan tentunya disini bisa dilakukan verifikasi kode tetapi jika nomornya tidak bisa diaktifkan maka tidak bisa melakukan verifikasi kode Nah jika itu adalah satu-satunya cara maka teman-teman akan terkunci teman-teman ya seperti itu nah ini kita masukkan dulu nomor teleponnya Oke teman-teman ya langsung aja disini kita kirim Hai Nah teman-teman ya ini Google ngisi apaan bukan ngisi ya apa kirim ya kode 6 digit kita tunggu ya SMS nya harusnya masuk di HP ini Hai jadi pastikan simnya itu aktif dan ada pulsanya teman-teman ya kita tunggu Hai nah teman-teman ya masuk kodenya 432 718 432 718 jadi kodenya langsung aja kita masukkan disini ya setelah kita masukkan langsung aja kita pilih selanjutnya kalau yang SMSnya kok enggak muncul-muncul nah ini teman-teman biasanya masalahnya adalah sinyal masalahnya adalah kartunya tidak bisa menerima pesan SMS masalahnya adalah nomor HP nya ACM nya itu tidak ada pulsanya teman-teman jadi selesaikan permasalahan tersebut ya teman-teman ya Nah ini kita pilih selanjutnya Hai Nah teman-teman bisa lihat disini ya Hai langsung ditampilkan selamat datang kembali ya Anda dapat memperbarisan di anda sekarang jika anda lupa Oke teman-teman jadi untuk proses pemulihan akun Google ini ya itu ada berapa hal begini teman-teman jadi ada yang langsung berhasil seperti ini ya setelah melakukan verifikasi ya Google yakin Oke kodenya sesuai Oke kamu pakai HP yang sama Oke kamu menggunakan jaringan yang biasanya juga Oke kamu berada di lokasinya juga dan kamu juga menggunakan kursus Chrome ya lalu login coba melakukan pemulihan dari link pemulihan akun Google dan berhasil sampai seperti ini tetapi ada juga teman-teman yang dimana saat sudah menemukan verifikasi kode menggunakan nomor HP dan berhasil ya lalu dipilih next selanjutnya malah kita diarahkan lagi ke pemulihan lagi verifikasi lagi dimana Google itu ngirim kode verifikasi itu ke email yang mau dipulihkan ke akun Google yang mau dipulihkan itu fix kita tidak akan bisa mendapatkan kodenya kenapa karena akun Google nya aja belum berhasil dipulihkan login aja tidak maka secara otomatis logikanya aja kita tidak akan bisa melihat kode tersebut nah lalu bagaimana cara untuk mengatasnya kita teman-teman cara mengatasnya tadi seperti di awal pakai HP yang sama jaringan yang sama lokasi yang sama bisa pakai Chrome seperti ini ya jika seperti itu bisa pilih aja coba cara lain nah kalau dipilih coba cara lain pilihan juga cuma dua bisa gagal ataupun Google memilih meminta email lain yang bisa dihubungi Nah teman-teman harus verifikasi disitu ya harus melakukan verifikasi lalu jika gagal ternyata gagal maka teman-teman bisa melakukan pemulihan akun Google di minggu berikutnya di hari yang sama ketika akun Google itu bermasalah atau ketika teman-teman coba melakukan pemulihan akun Google Hai jadi jangan melakukan pemulihan akun Google secara terus-menerus ya dalam satu hari malah itu bisa membuat akun Google teman-teman di di log di kunci sama Google ya karena ini kok orang nyoba login terus ya seperti itu walaupun itu milik teman-teman akun Google nya jadi ada kondisi seperti itu dan kondisi lainnya teman-teman ini kita pilih perbarisan di karena saya lupa sini dari akun Google ini ya jadi langsung aja di sini kita akan membuatkan sandi baru dari akun Google ini kita pilih di sini oke teman-teman di sini saya sudah buat sandi baru ya langsung aja kita simpan sandi di sini Hai kita tunggu teman-teman nah teman-teman bisa lihat di sini ya pemulihan keamanan kita berhasil masuk teman-teman ini langsung aja kita pilih lanjutkan dan kita lihat di sini teman-teman ya selamat datang tresno pertama jadi buat teman-teman yang mengalami dimana HP nya kereset ya akun Google Google nya ikut hilang tenang aja ya jika akun Google itu terkait dengan nomor pemulihan email pemulihan ataupun keamanan akun Google lainnya dan bisa diverifikasi itu ada kemungkinan ya akun Google itu berhasil dipulihkan seperti ini di sini